Pasukan pendudukan Israel merilis sebuah video yang mereka klaim sebagai penampakan jaringan terowongan kelompok perlawanan Hezbollah Lebanon pada selasa 29 Oktober 2024. Dalam video tersebut, Kepala Staff Umum Militar Israel, Letnan Jenderal Herbie Alevi langsung hadir memandu dan menjelaskan apa yang ada di dalam terowongan berfasilitas lengkap tersebut. Video IDF tersebut mengklaim kalau terowongan Hezbollah itu berada di bawah wilayah Lebanon Selatan. Herjie Alevi mengatakan terowongan dilengkapi dengan fasilitas yang baik. Alevi menjelaskan lengkapnya fasilitas ini menunjukkan kalau kelompok yang didukung Iran ini memang bersiap-siap untuk perang besar-besaran melawan negara Yahudi tersebut. Ini adalah video kedua dari operasi bawah tanah Hezbollah yang dibagikan oleh Militar Israel. Awal bulan ini, tentara Israel juga merilis rekaman untuk menunjukkan serangan di sebuah kompleks bawah tanah Hezbollah di Lebanon Selatan. Herjie Alevi mengatakan kalau video itu adalah bukti dari apa yang telah mereka klaim selama bertahun-tahun bahwa Hezbollah sedang mempersiapkan perang dengan Israel. Herjie Alevi menyebut, terowongan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Hal terpenting, klaim Halevi, terowongan ini adalah akses menuju wilayah pendudukan Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.